Halo guys, welcome back to my channel Jadi kita Coba Masalah makan Jadi kita Pengenalan tentang Di GSTP GSTP ini Jangan lupa basicnya apa Basic Kemudian untuk Klinis Klinis nanti ada Tiga besar Penyakit dalam Di anak Dan di bedah Untuk basic Kita Bergantung pada anatomi Jadi ini lo bayangkan Ini gambar mulut Dari mulut ini masuk Makanan Oh ya lo makan pempek kulit tuh Nyam 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 Seruput juga Oh masuk Masuk ke kerongkongan Glek 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 Terus Ada gerak bumbur gini ya Di kerongkongan ini Meremas remas Jadi Dia lebih kecil Masuk Ini peristaltic Ini peristaltic ya Peristaltic Di esopagus ya Nah Kalau esopagus lo ini ada masalah otot misalnya tuh ya Itulah yang namanya akalasia Ini bisa numpuk nih makanan Menumpuk Nyangkut ya Atau misalnya lo suka makan nih Sambil Sambil Guling Ya Kalau merbahan Sobat ambiar ya Nah Ini ada gangguan di sphincternya Antara esopagus dan Gaster Nah itulah GERD Gaster Esopagus Reflectasis Jadi Waktu makanan Maksudnya Udah masuk Udah masuk ke Lampung Ini kan Ada HCL Oh HCL Asam Asam kuat itu Asam klorida itu Jadi Makanan lo itu Mudah diserna Dan kumannya mati Tapi Karena Kalau pada pasien GERD itu Katupnya itu bisa Naik ke atas lagi makanan Jadi disini Erosi merah Radangnya Tuh loh Lu sering Merasa panas dalam Kalau gitu Udah Jadi Makanannya Masuk ke Lampung Ini mestinya Masuk ke Duodenum dulu Usus halus Tapi sebelum ke usus halus Ini Nanti akan ada Ramuan-ramuan Ramuannya itu Dari Hepar Nah Hepar ini Kelenjar terbesar Di tubuh kita Sama Hepar itu Nanti Hasil Empeduh Empeduh Ditampung Di kantong Empeduh Jadi Mengemulsi Lemak Itu fungsinya Jadi Kalau Lemak itu Diemulsi Jadi Lebih mudah Diserap Lemak itu Kan ada yang Konsistensi Yang padat Nah Tapi ini Suka ada Gangguan Kalau di Hepar ini Biasanya Ada hepatitis Kemudian Ya Bisa ada Abses Bisul Bisul Akibat Amuba Misalnya Terus Bisa juga Ada Kanger Kanger Hepatoma Nah Terus Kalau di Empeduh Nih Kalau Terlalu Banyak Makan Lemak Ingat Aja Empat F40 Female Fertile Fertile Bonted Nah Ini Sering Ada Batu Empeduh Batu Empeduh Bisa Ngasil Radeng Kolistis Diskolidiasis Nah Itu Jadi Empeduh Bisa Dipotong Kolistektomi Nah Turun Lagi Kebawah Dari Sering Empeduh Keusus 12 Bajar Itu Nah Ini Ada Amilase Trypsin Lipase 3 Enzim Untuk Mencerna Kalau Amilase Karbohidrat Trypsin Untuk Protein Dan Lipase Itu Untuk Lipid Nah Dan Tadi Ada Juga Sebenarnya Pankreas Kelenjar Pankreas Ini Kalau Dipencanaan Menghasilkan Enzim-enzim Tapi beda Nanti Pankreas Fungsi Pankreas Sebagai Kelenjar Endokrin Nah Kalau Endokrin Itu Ya Nanti Menghasilkan Ketanya Dengan Insulin Hormon Kalau Enzim Itu Bukan Endokrin Enzim Adalah Exokrin Nah Turun Dari Pankreas Itu Keluar Ke Usus 12 Jari Ini Terus Lanjut Ke Usus Cijundum Dan Usus Penyerang Pankreas Bileum Ya Inilah Usus Halus Usus Halus Lanjut Ke Usus Besar Ini Ada Umbai Cacing Appendix Nah Umbai Cacing Ini Sering Ada Kalau Misalnya Teradangan Appendicitis Nyeri Perut Bawa Kanan Nah Itu Keyword Untuk Kalau Ke Soal UKMPPD Ada Marvisai Lalu Lanjut Ke Usus Besar Usus Besar Tinggal Penyerapan Air Air Dan Untuk Pembusukan Pesas Koli Itulah Ada Bakteri Esterisia Koli Kolon Tinggal Di Kolon Baru Ini Ke Rectum Rectum Dan Anus Nah Ini Kalau Lu Sering Duduk Hati-hati Kau Mageran Jarang Olahraga Hemorrhoid Hemorrhoid Nah Ini Jadinya Harus Seimbang Jadi Lo Digestrip Urusannya Itu Dari Mulut Ngurusin Saluran Ini Ada Dari Mulut Sampai Ke Lubang Terakhir Anus Jadi Kalau Saluran Ini Lancar Gimana Caranya Minum Buah Makan Sayur Nah Itu Insya Allah Lo Aman Makanya Juga Hati-hati Yang bersih Makan Itu Sebelum Makan Cuci Tangan Kenapa Nanti Mencret Mencret Apa Diare Gangguannya Di Pencermanaan Di Kolon Ini Ini Bisa Osmotik Nah Kalau Diare Susahnya Gimana Ini Diare Ini Gangguannya Air Versus Lo Terlalu Encer Nah Diare Lo Bisa Nanti Dehidrasi Nah Ini Dehidrasi Ini Nanti Ada Skemanya Dehidrasi Sesuai Umur Sesuai Jumlah Kehilangan Cairan Itu Harus Dikejar Kenapa Kalau Nggak Shock Ipo Polemik Shock Ipo Polemik Collapse Untung Gula Darah Balik Ke Kardiopaskuler Lagi Itu Contoh Kasus Diare Ini Jadi Jangan Sampai Mencret Harus Bersih Ini Digestive Ini Rawan Infeksi Nah Terus Ini Anatominya Jadi Lo Bisa Terbayang Dari Mulut Sampai Ke Anus Nah Terus Misalnya Itu Basic Anatomi Jangan Lupa Kuasai Fisiologinya Fungsinya Tadi Anatomi Dan Fisiologi Sebenarnya Bareng Tapi Anatomi Memang Lebih Nyawanya Nyawa Dari Ilmu Digestive Ini Karena Tanpa Lo Ngebayangin Lokasi Organ Yang Terganggu Itu Agak Sulit Lagi Mau Kita Nanti Ke Paraklinik Jadi Saat Pasien Datang Dengan Keluhan Di Anamnesis Dan Itu 70% Bisa Ditentukan Diagnosis Lokasi Organ Karena Di Paraklinik Kita Nanti Mau Pilih Penunjang Apakah Mau Cek Darah Atau Mau PA Kalau Misalnya Kasus Tumor Atau Tapi Sebelum PA Yang Invasif Dulu Radiologi Radiologi Untuk Seloncana Yang Sering Pakai BNU Atau BNU IPP Untuk Kontras Nah Ini Karena Itulah Bisa Barium Mil Nantinya Itu Terus Kalau Yang Klinis Klinis Ini Kasus Untuk Digestif Untuk Penyakit Dalam Itu Tadi Dispepsi Steps Lalu Ya Tadi Persaluran Dari Mulut Yang Paling Atas Yang Paling Sering Sariawan Stomatitis Turun Dari Mulut Tadi Ke Kerongkongan Bisa Ada GERD Akalasia Habis itu Di Lambung Gambung Gangguannya Bisa Gastritis Yang Khas Itu Kalau Ini Tadi Hepatitis Sirosis Hepatitis Terus Kalau Di Empedu Empedu Biasanya Yang Sering Batu Nah Kalau Pankreas Ini Kadang Ada Pankreatitis Nyuri Hebat Nah Ini Keyword Kalau Pankreatitis Lipas Naik Nah Itu Kalau Di Anus Tadi Ada Gangguan Untuk Hemoroid Nah Itu Jadi Intinya Kalau Beda Penyakit Dalam Terus Kalau Hepatitis Tadi Ini Bakal Lebih Banyak Lagi Pembagian Sebenarnya Hepatitis Itu Gangguan Di Hepar Ini Gangguan Di Hepar Misalnya Hepatitis Juga Bisa Akibat Alkohol Atau Bisa Hepatoma Nah Ini Hepatitis Biasanya Virus Nah Bisa Virus A Hepatitis A Hepatitis B Sepertinya Hepatitis C Nah Ini Gimana Cara Kita Memperkirakan Diagnosis pandinya Dengan Diagnosis Ratio Jadi Nanti Lo Cari S G Ut Per S G PT Jadi Bisa Itu Di Pertimbangan Apakah Nanti Kita Mau Kalau Misalnya Hepatoma Satu Marker Atau Mau Biopsi Alkohol Kan Ini Bisa Juga Hepatitis Hepatitis Terus Kalau Masalah Diari Tadi Diari Diari Ini Keyword Nanti Ke Basis Basis Nanti Ada Darah Nggak Atau Kalau Ada Darah Biasanya Si Gela Apakah Seperti air Cucian Pada Cholera Cucian Beras Terus Atau Vesos Nya Itu Kalau Cholera Bisa Ke Akut Tubular Nekrosis Nah Itu Gangguan Ginjal Akibat Sok Polemik Kemudian Kemudian Kata Kalau Selain Keyword Dari Vesos Diari Ini Lihat Umur Karena Total Lausana Anak Beda Itu Nanti Umur Kurang Dari Setahun Atau Beda Dari Satu Tahun Hidrat Hidrasi Hidrasi Kalau Klinis Anak Ini Paling Sering Diari Kalau Benda Tadi Hemeroid Terus Yang Paling Sering Tadi Kolisis Kolisis Titis Gitu Ya Oh Ya Basic Dari Digestive Jangan Lupa Untuk Mikro Ya Karena Mikrobiologi Parasitologi Ini Yang Paling Sering Menyebabkan Infeksi Ya Ya Mikrobiologi Terutama Untuk Kasdiari Ya Seperti Tadi Sigela Sigela Dicentri Kemudian E.coli Ya Bisa Invasif Hemorrhagic Toxigenic Pathogenic Ya Parasitologi Yang Paling Sering Apa Nih Nah Cacing 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 Di Perut Nah Jadi Jangan Lupa Itu Cuci Tangan Ya Ya Karena Nanti Lu Perlu Ilmu Helmintologi Ya Jadi Paling Tidak Perjagaan Makan Obat Anti Helmintik Ini Cacingan Setahun Sekali Ya Paling sering Albendazole Bergantung Cacing Nanti Banyak Bisa Kalau Cacing Apa Itu Kistosoma Itu Biasanya Japonikum Hematubium Itu Prasequantel Kalau Cacing Cacing Lain Albendazole Maupun Pirantel Pemuat Jadi Kalau PDL Ini Prinsipnya Obat Para klinik Itulah Jadi Di para klinik Nanti Bergantung Sama Ilmu Farmako Farmakologi Sistem Digestive Ini Seringnya Tentang PPI PPI Proton Pump Inhibitor Seperti Omeprazole Lansoprazole Kemudian Anti-stamined Double Blocker Untuk Nyiri-nyiri Perut Nantidine Kemudian Kalau Bisa Lalu Bencret Mau Madetin Vesos Nah Itu Ada Misalnya Atalpugit Contohnya Gitu Jadi PDL Diagnostiknya Itu Pemvis Dan Anamnesis Ini Nyawa Anamnesis Keluhannya Tadi Pasien Bisa Mencret Atau Bisa Keluhan Kuning Kuning Nah Itu Petunjuk Ke Gangguan Hepar Atau Empedu Hepatopiliar Kalau kuning Nanti kuning Ini Dibagi Lagi Bisa Icterus Pre Pre Hepatik Intra Hepatik Maupun Pos Hepatik Nah Ini Keywordnya nanti Dari Bilirubin Kalau Prehepatik Bilirubin Indirect Ictripatik Dan Posepatik Bilirubin Direk Jadi Memang Dasarnya Dari Biokimia Untuk Konjugasi Bilirubin Oke Waktu Pemvis Pemvis Ini ada Yang khas-has Nanti Seperti Pada Kolesistitis Di Marvisan Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Pemvisan 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 Pemvisan